Hai Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share, dan subscribe channel Kepon Islam Semoga bermanfaat bagi kita semua Kepon Islam yuk Kisah Syarifuddin Khalifah Bayi non-Muslim yang menolak dibaptis kembali viral di media sosial TikTok Mengingat peristiwa tahun 90-an Kala itu dunia gempar dengan berita besar seorang bayi berumur 2 bulan Dari keluarga Katolik di Afrika yang menolak dibaptis Mama, ini si bibaptis Naminih kwa Allah Najumbe wakil Muhammad Ibu, tolong jangan baptis saya Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Katanya ketika itu Mendengar itu ayah dan ibunya Domisia Francis pun bingung Kemudian mereka mendatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayi itu Apakah kamu Yesus? Dengan tenang sang bayi, Syarifuddin itu menjawab Tidak, aku bukan Yesus Aku diciptakan oleh Tuhan Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus Saat itu ribuan umat Kristen di Tanzania dan sekitarnya Bahkan dipimpin bocah ajaib itu mengucapkan dua kalimat syahadat Bocah Afrika kelahiran 1993 itu lahir di Tanzania, Afrika Ia merupakan keturunan non-Muslim Sekarang bayi itu sudah dewasa Setelah ribuan orang di Tanzania, Kenya Memeluk agama Islam berkat dakwahnya semenjak kecil Simak ulasan selengkapnya Hanya di Kepun Islam ofisial Menghafal Al-Quran 30 Juz di usia 1,5 tahun Syarifuddin Khalifah juga dikenal sebagai bayi ajaib Yang mampu berbicara berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Suwahili Ia pun pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut Hal pertama yang sering diucapkannya adalah Anda bertobat dan Anda akan diterima oleh Allah SWT Mengujudkannya di usia yang masih 1,5 tahun Syarifuddin Khalifah sudah mampu Menghafal Al-Quran 30 Juz Ia juga sudah menunaikan sholat 5 waktu Di usia 5 tahun Syarifuddin Mahir berbahasa Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Suwahili Satu bukti kuasa Allah SWT Untuk menjadikan manusia bisa bicara Dengan berbagai bahasa tanpa harus diajarkan Di kota kelahirannya Arusa Tanzania merupakan sebuah negara di Afrika Timur Yang berpenduduk 36 juta jiwa Sekitar 35 persen penduduknya beragama Islam Di susur Kristen 30 persen dan sisanya beragama kepercayaan terutama animisme Namun kota Arusa tempat kelahiran Syarifuddin Khalifah Mayoritas penduduknya beragama Katolik Di urutan kedua adalah Kristen Anglikan Kemudian Yahudi, baru Islam, dan terakhir Hindu Seperti kebanyakan penduduk Asura Orang tua Syarifuddin Khalifah juga beragama Katolik Ibunya bernama Domisia Kimaro Sedangkan ayahnya bernama Francis Fuddin Kira Kelahiran Syarifuddin Khalifah Tiba di bulan Desember 1993 Tangis bayi membahagiakan keluarga itu Sadar bahwa bayinya laki-laki mereka lebih gembira lagi Sebagai mana pemuluk Katolik lainnya Domisia dan Francis menyambut anaknya dengan ritual-ritual Nasrani Mereka juga berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja Untuk dibaptis secepatnya Tak ada yang aneh saat mereka berangkat ke gereja Namun saat mereka hampir memasuki altar gereja Mereka dikejutkan dengan suara yang aneh Ternyata suara itu adalah suara bayi mereka Ibu tolong jangan baptis saya Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Mendengar itu Domisia dan Francis gemetar bahkan keringat dingin bercucuran Setelah beradu pandang dan sedikit berbincang Mereka memutuskan untuk membawa kembali bayinya pulang Dan tidak jadi membaptisnya Kemudian awal Maret 1994 Saat usianya melewati 2 bulan Bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui ibunya Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi Jika tidak mau minum asih Namun Diagnosa dokter menyatakan bayi itu sehat Kekhawatiran Domisia pun tidak terbukti Karena anaknya sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tidak ada penjelasan apapun mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Tantirkan Syarifuddin Khalifah tidak mau minum asih dari ibunya setelah 2 bulan Di tengah kebiasaan bayi-bayi belajar mengucapkan satu suku kata seperti panggilan Ma atau lainnya Syarifuddin justru pada usianya yang baru 4 bulan mulai mengeluarkan lafal-lafal aneh Beberapa tetangga serta keluarga Domisia dan Frankis terheran-heran melihat bayi itu bicara Melutnya bergerak pelan dan berbunyi Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan sementara Namun kemudian mereka diam dalam keheningan Sayangnya waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca Syarifuddin Khalifah Merupakan surah Al-Baqarah ayat 54 Domisia khawatir anaknya kerasukan setan Ia lalu membawa bayi itu ke pastur Namun tetap saja Syarifuddin mengulang-ulang ayat itu Hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan terdengar oleh Abu Ayub Salah seorang muslim yang tinggal di daerah itu Saat Abu Ayub datang Syarifuddin Khalifah juga membaca ayat itu Tak kuasa melihat tanda kebesaran Allah SWT Abu Ayub sujud syukur di dekat bayi itu Francis dan Domisia sesungguhnya anak kalian tidak kerasukan setan Apa yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran Intinya ia mengajak kalian bertaubat kepada Allah kata Abu Ayub Beberapa waktu setelah itu Abu Ayub datang lagi dengan membawa mushaf Ia memperlihatkan kepada Francis dan Domisia Ayat-ayat yang dibaca oleh putranya Mereka berdua butuh waktu dalam pergulatan batin untuk beriman Keduanya akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk Islam Sesudah masuk Islam itulah mereka memberikan nama untuk anaknya sebagai Syarifuddin Khalifah Ribuan Masyarakat Kenya Bersyahadat Keajaiban berikutnya muncul saat Syarifuddin usia 1,5 tahun Saat itu Syarifuddin mampu melakukan sholat serta menghafal Al-Quran dan Bible Pada usia 4-5 tahun ia menguasai 5 bahasa Pada usia itu Syarifuddin mulai melakukan safari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania hingga ke luar negeri Hasilnya lebih dari seribu orang masuk Islam Kisah nyata ini terjadi di distrik Pumwani Kenya tahun 1998 Ribuan orang telah berkumpul di lapangan untuk melihat bocah ajaib Syarifuddin Khalifah Usianya kala itu baru lima tahun Namun namanya sudah menjadi buah bibir karena pada usia itu sudah menguasai lima bahasa oleh umat Islam Afrika Syarifuddin di juluki Miracle Kid of East Africa Perjalanannya ke Kenya saat itu adalah bagian dari rangkaian safari dakwah ke luar negeri Sebelumnya ia berdakwah ke hampir seluruh kota di negaranya Tanzania Masyarakat Kenya mengetahui keajaiban Syarifuddin dari mulut ke mulut Namun tak sedikit juga yang menyaksikan bocah ajaib itu lewat butuh Orang-orang agaknya tak sabar menanti datangnya Syarifuddin Mereka melihat-lihat dan menyelidik apakah mobil yang datang membawa Syarifuddin Khalifah Beberapa waktu kemudian si kecil yang mereka nantikan akhirnya tiba Dia datang dengan pengawalan ketat layaknya seorang presiden Ribuan orang yang menanti Syarifuddin rupanya bukan hanya orang muslim Tak sedikit orang-orang Kristen yang hadir karena rasa penasaran mereka Mungkin juga karena mereka mendengar bahwa bocah ajaib itu dilahirkan dari keluarga katolik Tetapi hafal Al-Quran pada usia satu setengah tahun Ditemani Haji Marowlin, Syarifuddin menuju tenda yang sudah disiapkan Luapan kegembiraan masyarakat Kenya terlihat jelas dari antusiasme mereka menyambut Syarifuddin Wajar jika anak sekecil itu memiliki wajah yang manis Selain itu ada kewibawaan dan ketenangan yang membuat orang-orang Kenya takjub dengannya Kinilah saatnya Syarifuddin itu memberikan tausiyah Tangannya yang dari tadi memainkan jari-jarinya berhenti saat namanya disebut Ia pun bangkit dari kursi menuju podium Setelah salam ia memuji Allah SWT dan bersalawat kepada nabi Bahasa Arabnya sangat fasih diakui oleh para ulama yang hadir pada kesempatan itu Bukan hanya kagum dengan kemampuannya berceramah Tetapi juga isi ceramahnya membuka mata hati orang-orang Kristen yang hadir pada saat itu Selain pandai menggunakan ayat Al-Quran Sesekali Syarifuddin juga mengutip kitab suci agama lain Membuat pendengarnya terbawa untuk memeriksa kembali kebenaran teks ajaran dan keyakinannya selama ini Begitu ceramah selesai Orang-orang Kristen mengajak dialog bocah ajaib itu Syarifuddin pun melayani mereka dengan baik Mereka bertanya tentang Islam Kristen dan kitab-kitab terdahulu Syarifuddin pun mampu memberikan jawaban yang memuaskan Dan itulah momen-momen hidayah hingga ratusan pemuluk Kristen Yang berkumpul di sekitar Syarifuddin mengucapkan syahadat Menyalami tangan salah seorang perwakilan mereka Syarifuddin menuntun syahadat dan mereka menirukan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Subhanallah Meski syahadat agak terbata-bata Namun hidayah telah membawa iman Mata dan pipi pun menjadi saksi Air mata mulai berlinang oleh ruapan kegembiraan Mereka pun menjalani hidup baru dalam Islam dan takbir dari ribuan kaum muslimi Yang menyaksikan peristiwa itu terdengar di bumi Kenya Wa wawu a'lan bisawah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!